Intro Kementerian Parwisata RI dan Dinas Parwisata Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi branding destinasi Kepulauan Riau di Hotel Aston Tanjung Pinang. Sosialisasi ini untuk memperkenalkan perubahan branding yang semula Wonderful Capri kini berganti menjadi Wonderful Riau Island. Sosialisasi melibatkan para pelaku usaha parwisata di Tanjung Pinang, Pintan, serta Batam. Dalam branding Wonderful Riau Island ini, logo yang ditampilkan adalah miniatur perahu jong yang melambangkan wilayah daerah Kepulauan Riau sebagai kawasan maritim. Diperkenalkan saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh serta acara sosialisasi branding Wonderful Riau Island sejak ucapan selamat datang juga di Provinsi Kepulauan Riau kepada seluruh jajaran Bementerian Parwisata dan lalu sumber yang telah dihadir pada acara ini. Dalam sosialisasi ini juga dipaparkan mengenai kekuatan branding dalam menarik para wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Wonderful Riau Island itu akan lebih cocok untuk Kepulauan Riau Island sehingga kami mendapatkan satu logo baru yaitu Wonderful Riau Island. Kami di sini membantu memfasilitasi kementerian untuk lebih mengenalkan dan mensosialisasikan logo baru ini kepada pelaku industri dan juga kepada seluruh masyarakat halayak Kepulauan Riau agar ke depannya Riau Island ini lebih dikenal untuk terutama wisatawan mancanegara. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 1,8 juta orang. Kami berharap dengan dibuatnya logo baru, branding baru Kemen Park bersinergi dengan dinas pariwisata di Kepulauan Riau itu kita sama-sama untuk mempromosikan lagi, untuk meningkatkan kunjungan mancanegara Kepulauan Riau khususnya dengan target yang 3 juta itu dengan upaya-upaya, segala upaya kita lakukan dari mulai kita mulai membranding Kepulauan Riau sehingga wonderful Indonesia juga terangkat oleh wonderful riau island seperti ini. Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata RI menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat mencapai 3 juta turis. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media, memberitakan.